Intro Dalam rangka monitoring kegiatan pekarangan pangan lestari atau disebut P2L, Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat melalui bidang konsumsi dan keamanan pangan mengunjungi kelompok wanita tani Alpa Omega yang ditandai dengan memanen hasil kebun sayur bertempat di Kampung Jengan, Kecamatan Muk Menarbulan, Kamis 30 Juli 2020. Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan KWT Alpa Omega pada tahap pengembangan, di mana tahapan ini kelompok tani telah melakukan pembibitan tanaman, pembudidayaan tanaman, pasca panen hingga pemasaran. Kegiatan P2L ini atau KRPL ini ada tiga, jadi kegiatannya rumah bibit, harus ada rumah bibit, harus ada demplot seperti yang ada di belakang saya ini, terus pengelolaan pekarangan keluarga. Jadi kalau untuk rumah bibit, di sini bibit ini untuk memenuhi kebutuhan demplot sama pekarangan keluarga. Jadi untuk pembibitan itu dibagi ke dua tempat ini tadi, untuk anggota. Terus kegiatan ini tiga tahun, jadi tahun pertama itu adalah penumbuhan, itu anggarannya kalau untuk yang tahun lalu itu ada 50 juta untuk tahap pertama. Untuk tahun kedua ini, ini 15 juta, itu untuk pengembangan. Untuk tahun ketiga itu kemandirian, jadi harapan kita, kelompok ini sudah mandiri, tapi biar dia sudah mandiri, tetap diawasi oleh kabupaten kota, jadi tetap diawasi dari kabupaten, dibantu teman-teman PPL dari BPP dari lapangan ini. Sampai pada tahap ini, seluruh anggota KWT Alpa Omega, yang berjumlah 40 orang, telah merasakan dampak positif kegiatan tersebut. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, bahkan hasil panennya sudah bisa dijual dan dipasarkan. Sangat menolong kami juga, buktinya setiap kelompok, tidak ada yang beli sayur lagi, karena sudah memanfaatkan dari pekarangan. Jadi sudah selama ada bantuan ini, terbantu lewat pupuk, bibit, dan sebagainya. Sehingga terbantulah untuk yang di dapur, khusus kami. Yang sebelumnya kan enggak, sebelumnya kami beli. Sebelumnya juga sayur-sayur yang dari alam lah, sayur-sayur pesuk singkong. Tapi dengan adanya ini, mulai juga kelompok senang untuk bertani. Nah ya, hitung keseluruhannya. Tapi yang laku, lumayanlah, lumayan banyak. Kadang 200, ada juga yang untuk pekarangan saja. Orang-orang yang bukan kelompok itu, sering beli juga, seikat-seikat, dan rata-rata, sehari itu mungkin ada sampai 50 ya. 50 ribu. Tapi untuk yang di sini, kalau untuk yang kita jual banyak, biasanya seratusan, yang orang-orang ambil kan, yang banyak untuk acara dan sebagainya. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Rina Giptalina, mengatakan dampak positif yang dirasakan oleh kelompok tani bisa membuat masyarakat sekitar termotivasi untuk turut mengolah pekarangannya. Juga dari hasil pendapatan dari penjualan bisa dimampaatkan untuk pembiayaan, sehingga kegiatan kelompok tani tetap berkelanjutan. Kalau saya secara pribadi, ya secara pribadi, sangat senang sekali respon masyarakatnya luar biasa. Dan mereka juga sudah merasakan hasilnya. Dan ini sudah dimulai dari tahun kemarin. Dan mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya, khususnya yang mengikuti kelompok ini. Nah, orang-orang yang belum ikut kelompok, mereka bisa melihat contoh yang ada. Jadi itu harapan kami, mereka pun juga ikut begitu. Dengan kegiatan yang ada ini. Seperti itu kan karena ini sudah tahun kedua, jadi bantuan dari pusat itu sudah tidak ada lagi. Dan kami harapkan mereka bisa mandiri untuk kegiatan ini dengan hasil jualan mereka. Mereka bisa tabung, kemudian nanti mereka putar kembali. Selain itu, mereka bisa kerjasama dengan pihak petinggi, apa namanya, kepala kampung. Minta bantuan bagaimana, supaya ini tetap berjalan terus. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga bisa hasilnya mereka menikmati. Jadi tidak putus. Harapan kami itu terus menerus. Sehingga selalu tersedia pangan untuk keluarga mereka. Itu harapan kami. Lebih lanjut, kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Untuk di Kutai Barat, kampung jengan merupakan salah satu dari 10 lokasi khusus penerima manfaat dan pemampatan lahan dari kegiatan P2L. Tim Liputan Disko Mimpo, Kutai Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.